Seorang bocah perempuan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di ladang tak jauh dari rumahnya. Bocah 8 tahun itu hilang saat bermain. Malang nasib bocah perempuan warga kejamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Ia ditemukan terbujur kaku di Semak Belukar. Jasadnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara atas permintaan keluarga korban yang merasa jangkal atas kematian siswa kelas 2 SD itu. Keluarga mendapati tanda kekerasan pada tubuh korban serta hilangnya cincin, gelang, dan kalung. Korban tak kunjung pulang setelah pamit pergi bermain ke rumah tetangganya pada Rabu pagi. Bocah 8 tahun itu akhirnya ditemukan tak bernyawa di ladang pinggir desa sekira 500 meter dari rumahnya. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini.